Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Perkenalkan nama saya Rafika Dewi 1933401 Dari kelompok 3 P2K kelas M Disini saya akan menjelaskan Pengamatan mutu sifat Bahan padat tentang perhitungan Kompresibilitas serbuk Pada vitamin C Nama saya Rina Ernaudita Setingga NIM 18334779 Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Perkenalkan nama saya Mata Heru Mesir NIM 1933403 Nama saya Viva Zufalutriana NIM 19334002 Baiklah disini Saya akan menjelaskan Alat dan bahan pada praktikum ini Yang pertama Ada Asamaskrobat atau vitamin C Yang digunakan sebagai bahan uji coba Yang kedua Ada senok tanduk Yang digunakan sebagai alat Untuk mengambil bahan sediaan Yang ketiga Ada gelas ukur Yang digunakan untuk Mengukur volume Sediaan bahan cair Yang keempat Ada timbangan analitik Yang digunakan Untuk alat mengukur Masa sediaan bahan asamaskrobat Yang kelima Pakamen Yang digunakan Sebagai alas dan wadah Untuk bahan sediaan Yang terakhir Ada kalkulator Yang digunakan Sebagai alat Untuk menghitung Load density Top density Dan Kompresibilitas Saya akan menjelaskan Perhitungan Tentang load density Dengan umus Bobot serbuk Per volume serbuk Dilihat dari tabel Hasil penafsiran Dan dari vitamin C Bobot serbuk yang ditimbang Ada 50,5 Perhitungannya adalah Bobot serbuk Per volume serbuk Sama dengan 50,5 gram Per 100 ml Sama dengan 0,505 gram Per ml Rumus dari tabel density Yaitu Bobot serbuk Dibagi volume serbuk Setelah diketuk Yaitu 50,5 gram Dibagi 78 ml Dengan hasil 0,647 gram Per mili Oleh hasil tabel density Tujuannya Untuk mengetahui Berat penafsiran Serbuk Sediaan diketuk 10,500 Sampai 1200 Kali Untuk mencari Rasio Hosner Dengan rumus Tab density Dibagi Bob density Sama dengan 0,647 gram Per mili Dibagi 0,505 gram Per mili Dan hasilnya 1,281 Kemudian Untuk perhitungan Kompresibilitas Yaitu Tujuan dari Kompresibilitas Untuk mengetahui Kemampuan serbuk Atau granul Untuk tetap kompak Jika diberikan tekanan Dan semakin kecil Nilai persen Kompresibilitas Maka semakin baik Sifat kompresibilitas Serbuk Atau granul Dan hasil Persen kompresibilitas Yaitu Pepet density Dikurang Pepet density Dikali 100% Dibagi Pepet density Sama dengan 0,647 gram Per mili Dikurang 0,505 gram Per mili Dibagi 0,647 gram Per mili Dikali 100% Sama dengan 21,94% Hasil dari Persen kompresibilitas Kiraan hasil Dari persen kompresibilitas 21-25 Dengan sifat Atau agak mudah Mengalir Dari kesimpulan kompresibilitas Yaitu Hasil dari Ban padat vitamin C Dia 1,94% Dengan sifat alirannya Agar mudah mengalir Atau Pas ke belan Dari kesimpulan kompresibilitas Dari kesimpulan kompresibilitas Dari kesimpulan kompresibilitas Terima kasih.